Sekte teratai putih jilid 18. Perjalanan hari itu sudah tidak mendaki pegunungan lagi, melainkan jalanan sudah menurun. Menurut Wan Lui, ada sebuah lembah sempit di depan sana, dan ada beberapa rumah penduduk yang pekerjaannya berburu binatang. Meskipun letaknya berpencaran. Mereka menjumpai sebuah rumah milik keluarga pemburu, berdinding tanah liat, beratap ijuk dan dikelilingi tanam-tanaman sayur. Pada dindingnya bergantungan kulit hewan-hewan liar hasil buruan, diantaranya adalah kulit rubah putih yang kalau dijual di kota akan mahal sekali harganya. Ketika mereka memasuki halaman rumah, Chuan Rumah sudah menyongsongnya. Chuan Rumah ialah seorang lelaki tinggi kekar. Bermata garang, ia menyambut dengan tangan memegang senjata tombak bermata dua, senjata khas kaum pemburu. Sikapnya menyatakan kalau dia seorang yang tidak pernah menerima kunjungan orang luar, dan sekarang ia menyambut kunjungan sebun beng dan rombongannya dengan sikap curiga. Sementara ia menyongsong keluar, maka istri dan anak-anaknya hanya mengintip dari belakang pintu dengan takut-takut. Siapa tuan-tuan ini dengan sikapnya yang garang, Chuan Rumah itu toh berusaha bersikap sopan, sambil mengamat-amati kelima orang tamunya. Seorang lelaki setengah tua berwajah ramah namun bertubuh tegap, dalam pakaian sederhana. Seorang lelaki muda namun bersikap cukup matang dengan wajah tampan. Seorang lagi pemuda yang kalau melangkah akan kelihatan cacat kakinya, namun alangkah lembut matanya dan alangkah bercahaya wajahnya, menimbulkan rasa sejuk siapapun di hadapannya. Dan seorang yang berpakaian seperti lelaki-laki pegunungan, tetapi jelas kalau perempuan. Serta seorang yang berdiri agak di belakang sambil bersedakap, tangannya membawa pedang, mantel melambai di pundaknya, sepasang kakinya berdiri renggang seolah hendak berkelahi. Kalau keempat orang lainnya mencopot tudung bambu penahan panasnya ketika berhadapan dengan Chuan Rumah, Maka orang yang kelima itu sama sekali tidak mau mencopot capinya. Sebun Beng lah yang jadi jurubicara untuk mewakili rombongannya, katanya sambil memberi hormat. Chuan, kami berlima ini sedang melakukan perjalanan jauh untuk suatu keperluan. Sekiranya Chuan cukup lapang dada untuk memberi penampungan kepada kami malam ini, tentu kami akan berterima kasih sekali. Kami akan menginap di sini hanya semalam, besok kami akan meninggalkan tempat ini dengan meninggalkan uang ganti rugi yang pantas. Si Chuan Rumah bertanya, soal uang ganti rugi tidak penting bagi kami. Yang nomor satu ialah, kalian bukanlah orang-orang jahat. Liu Yook maju dan berkata, coba Chuan perhatikan wajah-wajah kami, apakah benar-benar kami seperti orang jahat? Seperti biasa, kata-kata Liu Yook selalu mengandung pengaruh yang besar. Sikap garang si Chuan Rumah itu tiba-tiba saja mencair lenyap, lalu ia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Baik, baik. Aku percaya. Chuan-chuan boleh menginap semalam di tempatku. Aku bukan Tuan. Tukasan Chuk Yook mencoba mengakrapkan diri kepada Chuan Rumah dengan berkelakar. Si Chuan Rumah tercengang sebentar, namun ketika mendengar suara San Chuk Yook, suara seorang gadis, dia pun tertawa terbahak-bahak, Oh, iya, maaf. Marilah Chuan-chuan dan Nona. Atau Nonya? Nona, sahut San Chuk Yook. Ya, marilah, Chuan-chuan dan Nona ini berlindung dari embun malam di rumahku malam ini, tetapi maaf, rumahku biarpun besar namun di bagian dalamnya berantakan. Mungkin amat tidak memuaskan bagi Chuan-chuan dan Nona yang dari kota. Sebun Beng tersenyum, dari mana Chuan tahu kami orang kota? Maaf, tampang Chuan-chuan dan Nona ini terlalu bersih untuk orang-orang pegunungan semacam kami ini. Mudah dikenali. Mereka segera masuk ke dalam rumah itu. Memang besar dan luas. Tapi suasana pedesaan terasa dengan kesederhanaannya yang teramat sederhana. Chuan-chuan rumah menunjuk ke sebuah ruangan besar dengan bulu-bulu binatang buruan yang tergulung bertumpuk-tumpuk di sudutnya, sambil berkata, Chuan-chuan berempat nanti tidur di ruangan ini, maaf, hanya ini yang bisa kami sediakan. Chuan-chuan boleh menggelar bulu-bulu binatang buruan itu sebagai alas tidur atau selimut. Sedangkan untuk tidurnya Nona ini. Tanda petik. Tak terduga San Chu Kiok menyahut cepat, tidak usah merisaukan aku. Aku juga seorang pengembara seperti pamanku dan kakak. Kakakku, sudah terbiasa tidur di sembarang tempat. Biar aku juga di sini. Si Chuan-chuan rumah tercengang sebentar, kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menduga mereka berlima itu orang sekeluarga, kalau sudah melakukan perjalanan bersama sekian lama, tentunya juga sudah sering bersama-sama di tempat lain. Karena tamu-tamunya meyakinkan sebagai orang-orang baik, maka Chuan rumah yang tadinya mencurigai, sekarang jadi ramah sekali. Bahkan menyelenggarakan pesta kecil-kecilan dengan menyembeli ayam segala, saking gembiranya mendapat teman-teman baru. Dan karena ayamnya baru disembelih sore itu juga, maka jadinya masakan lezat jadi agak malam. Tetapi justru karena terlambat itulah maka semua pihak jadi meningkat nafsu makannya, masing-masing habis banyak, tidak terkecuali San Cukliok. Mereka berbincang larut malam, kemudian tidur. Meskipun San Cukliok tidur satu ruangan bersama Sebun Beng berempat di ruangan depan yang penuh dengan gulungan kulit binatang itu, sudah tentu San Cukliok sebagai seorang gadis sungkan kalau berdekatan dengan keempat lelaki. Meskipun mereka sudah diakuinya di depan cuan rumah sebagai pamanku dan kakak-kakakku, Sebun Beng, Wan Lui, Li Uyok dan Aoyang Hao tidur merapat di kaki tembok di satu sisi, sedangkan San Cukliok merapat di kaki tembok di sisi lainnya. Kelima-limanya beralas kulit binatang yang digelar berlapis-lapis, bahkan juga bisa dijadikan selimut. Sekejap saja mereka sudah terbang ke alam mimpi, kecuali Aoyang Hao yang sedang memikirkan suatu rencana. Di tempat itu tidak ada waktu, maka tidak bisa memperkirakan waktu kecuali dengan suara kokokan ayam liar di kejauhan. Pengah malam rasanya sudah lewat, ketika di kejauhan terdengar suara ayam berkokok. Aoyang Hao yang berbaring namun tidak tidur itu perlahan-lahan membuka matu dan memasang kuping baik-baik. Dilihatnya pamannya, kakaknya, Jenderal Wan Lui dan Nonesan sudah pula semua, agaknya karena kelelahan setelah sehari berjalan. Yang terdengar dalam rumah itu hanya desah napas orang-orang yang tidur, bahkan terdengar dengkur keras si tuan rumah yang kadang-kadang diselingi suara kerot-kerot giginya. Aoyang Hao merasa aman untuk bangun perlahan-lahan, lalu melangkah mengendap menuju pintu keluar. Pedangnya tidak dibawanya. Namun, bagaimanapun hati-hatinya ia melangkah, sebun beng yang bertelinga tajam itu agaknya terbangunkan juga. Baru saja tangan Aoyang Hao menyentuh palang pintu, sebun beng telah mengangkat kepalanya dan bertanya, mau kemana malam-malam larut begini Aoyang Hao agak terkejut, namun ia memang sudah menyiapkan jawaban, mau buang air kecil di luar, paman. Tadikah sudah dua kali buang air kecil, ya, paman. Tetapi malam ini udaranya dingin sekali, jadi sebentar-sebentar kepingin kencing. Jawaban itu memang masuk akal. Udara memang dingin sekali. Maka sebun beng tidak mempersoalkan lagi. Ia menarik selimutnya ke atas, lalu meneruskan tidurnya. Aoyang Hao menyelinap keluar. Begitu melangkai ambang pintu, sesaat tubuhnya bergetar kedinginan, memang sangat dingin di luar. Dan sangat gelap. Sebuah lampion kertas yang digantung di atas sebatang pohon dekat pagar halaman tidak membantu banyak, lampion itu bergoyang-goyang kena angin dan membuat bayangan pepohonan juga ikut bergoyang-goyang seram. Di kejauhan terdengar alun lolong serigala dan aum harimau. Sambil mendekat pundak untuk menahan dingin, Aoyang Hao menjauhi bangunan rumah itu, menyusup di antara pepohonan sayuran mencari tempat yang sepi. Tiba di tepi sebuah tempat yang gelap di balik rumpun pohon sayuran, ia membersihkan tanah dengan sepotong ranting berdaun, lalu duduk bersilah. Ia membakar selembar hu, kertas kuning, sambil mengucapkan mantra lirih. Lalu mantra itu diucapkannya berulangkah. Lolong serigala yang di kejauhan tiba-tiba berubah nada. Nadanya mengalun tinggi dan memanjang, menggidikan bulu Roma. Kata orang-orang tua, kalau serigala bersuara demikian sedang ada hantu yang lewat. Sementara itu, getar mantra Aoyang Hao mulai mengenai sasarannya, yaitu San Cukiok. San Cukiok yang sebelumnya memang sudah lebih dulu terbuka pertahanan jiwanya sejak menerima kalung berbentuk bunga teratai itu, sekarang jiwanya ibarat sebuah kota. Berbenteng yang di dalamnya sudah ada metu-meti musuh yang membukakan pintu. Dalam tidurnya yang nyenyak tiba-tiba San Cukiok tersenyum-senyum sendiri. Nafasnya mendesah agak tersendat, berkeringat sedikit. Lah menggeliat beberapa kali, tiba-tiba ia terbangun. Beberapa saat ia duduk, matanya bergeirah menatap liuyok yang tidur meringkuk di seberang ruangan. Suatu pengaruh aneh yang tidak ia ketahui dari mana datangnya, menyusup ke dalam dirinya, membuat darahnya mengalir lebih kencang, mendorong niatnya untuk membaringkan diri dan memeluk tubuh lelaki itu. Namun sejauh itu apa yang dilakukan San Cukiok baru memandang dari seberang ruangan, lah belum langkah mendekat dan membaringkan diri di samping liuyok seperti dorongan aneh dalam hatinya. Bahkan jauh dalam kepribadian San Cukiok sendiri apa yang merasa tidak enak, menentang pengaruh aneh itu. Tetapi pengaruhnya yang aneh itu belum juga menghilang. San Cukiok mengusap keringat di jidatnya. Sementara itu, di luar rumah, Aoyang H.O.U. berusaha memperkuat cengkeraman pengaruh gaib ilmunya atas jiwa San Cukiok. Ia keluarkan lagi selembar hu untuk dibakar, dan tambah gencar membaca mantra. Lolong serigala di kejauhan semakin menakutkan. Kemudian Aoyang H.O.U. mengeluarkan sebuah boneka perempuan kecil yang panjangnya sejengkal, yang di tubuhnya ada tulisan nama. San Cukiok. Boneka itu ditancapkan tegak di tanah, lalu kertas jimat yang terbakar diputar-putarkan di atas kepala boneka itu. Mantaranya tambah gencar mengalir dari bibir Aoyang H.O.U., sepalang matanya setengah terkatup. Ia masuk dalam keadaan setengah sadar setengah syuman. Akibat gelombang kedua serangan gaib itu, San Cukiok pun makin tenggelam dalam pengaruh asing itu dan kepribadiannya sendiri. Jadi terbelenggu, tidak mau mengambil keputusan sendiri. Akhirnya San Cukiok pun bangkit dan melangkah menyeberangi ruangan, mendekati Li Uyok. Hampir-hampir sama sekali melupakan rasa malunya, ia membaringkan diri di sebelah Li Uyok, menyusup ke dalam selimut bulu binatang yang mengerudungi Li Uyok, dan memeluk tubuh Li Uyok. Li Uyok sedang nyenyak tidur saat itu. Ia sudah agak berhasil membersihkan pikirannya dari angan-angan mesum. Namun justru saat itulah dia merasa ada sesosok tubuh yang lembut dan hangat merapat ke tubuhnya, bau harum menyusup ke hidungnya, dan hembusan napas yang hangat seolah meniup-niup tengkutnya. Ia mengira sedang bermimpi, lalu buru-buru bangun. Dan setelah bangun ia semakin kaget ketika mengetahui bahwa San Cukiok ternyata sudah pindah ke sampingnya dan memeluknya erat-erat. Eh, eh, Nona San, ada apa ini desis Li Uyok selirih-lirihnya, kuatir membangunkan sebun Beng dan Wan Lui yang tidur pulas di sebelah lain dari tubuhnya. Di bawah kendali ilmu Gep yang dilancarkan Aoyang Hao, San Cukiok sudah lumpuh kepribadian aslinya sama sekali. Ia malahan mempererat pelukannya sambil berdesis, kakak Li Uyok, aku merasa kedinginan. Dekaplah aku. Li Uyok benar-benar panik bukan kepalang. Kesadarannya mengatakan bahwa San Cukiok sedang tidak beres. Ia paham benar kepribadian San Cukiok yang sebenarnya tidaklah seperti ini, bahkan berlawanan. Kalau San Cukiok berbuat seperti ini, artinya pasti ada yang tidak beres. Namun Li Uyok sendiri adalah manusia biasa yang masih berkemah di dalam darah dan daging, meskipun selama ini Li Uyok lebih menitikberatkan kesadarannya kepada manusia dalamnya yang dia yakini adalah roh. Kali ini pengaruh kehangatan tubuh San Cukiok dan rengekannya yang menggetarkan jiwa itu sulit ditolaknya, meskipun Li Uyok berusaha mati-matian. Ia tambah gugup ketika merasa tangan San Cukiok membuka kancing-kancing bajunya. Jangan, Nona San. Ini tidak boleh, cegah Li Uyok terengah-engah, sambil mencoba memegangi tangan San Cukiok agar tidak beraksi lebih jauh. Suaranya masih dibuat selirih mungkin karena khawatir membangunkan sebun Beng dan Wan Lui. Namun San Cukiok benar-benar sudah kehilangan kendali diri, kakak Li Uyok, mari kita puaskan cinta kita. Jangan khawatir. Paman Sebun dan Jenderal Wan Lui sedang tidur pulas, atau kalau kakak Li Uyok tidak mau di sini, kita cari tempat di luar. Li Uyok benar-benar bingung. Ia makin cemas karena ternyata kepribadiannya seolah-olah juga mulai terbelah. Ada yang menolak ajakan itu, ada yang mengatakan apa salahnya. Apalagi ketika San Cukiok merapatkan dadanya yang lembut itu ke lengan Li Uyok. Nona San, sadarlah, bangunlah. Kau agaknya tidak sadar, suara Li Uyok pun mulai terengah-engah. Waktu itu sebun Beng sebenarnya tidak terlalu pulas. Tidurnya sedikit terganggu ketika Uyang Hao pergi keluar tadi. Dan ketika ia hampir pulas kembali, tahu-tahu terjadi keributan di sebelahnya. Bermula sebun Beng tidak habis mengerti, bagaimana San Cukiok yang sedemikian anggun dan mengendalikan diri itu tiba-tiba bersikap seperti perempuan jalanan saja. Bahkan perempuan jalanan pun takkan sedemikian bernafsu mengejar lelaki. Semua gerak gerik San Cukiok dan Li Uyok serta kata-kata mereka, tidak ada yang lolos dari kuping sebun Beng meskipun dia pura-pura tetap memejamkan mata. Tetapi ketika sebun Beng mulai merasakan bahwa Li Uyok hampir bobol pertahanannya suatu yang bisa dimaklumi karena Li Uyok pun seorang lelaki normal sebun Beng tidak bisa lagi tinggal diam dan membiarkan sesuatu yang tak normal terjadi di dekatnya. Itulah sebabnya. Sebun Beng kemudian pura-pura menggeliat bangun sambil menguap. Eh, ada apa ini ia pura-pura bertanya. Dan pura-pura heran melihat San Cukiok sudah satu selimut dengan Li Uyok. Sebun Beng berharap tegurannya yang cukup halus itu akan membuat San Cukiok malu-lalu balik ke tempatnya semula. Ternyata tidak. San Cukiok tetap saja berbaring di sebelah Li Uyok, meskipun tidak lagi memeluk dan mernek. Bahkan ketika ia balas menatap sebun Beng, tatapannya membuat sebun Beng kaget, sebab sorot metu San Cukiok memancarkan permusuhan dan kebencian yang dasyat menghanguskan ke arah. Sebun Beng Namun naluri terdalam sebun Beng juga memberitahu bahwa yang menatapnya penuh kebencian itu bukanlah kepribadian San Cukiok yang sejati. Berhadapan dengan perkara aneh seperti ini, yang bukan mustahil adalah ulah orang pekelian kau dengan sihir-sihir mereka, maka sebun Beng merasa paling baik kalau diserahkan. Kepada ahlinya saja. Ahli urusan-urusan yang tidak masuk akal itu adalah Li Uyok. Maka sebun Beng segera berdesis, Li Uyok. Sayangnya Li Uyok sendiri saat itu seakan-akan justru sedang lumpuh, bukan lumpuh tubuhnya namun jiwanya. Jiwanya sedang kacau balo oleh pertentangan dasyat yang baru saja berkobar di dalamnya. Dan tubuh San Cukiok yang masih saja menempel di sebelahnya, meski sudah tidak lagi memeluknya erat-erat, seperti bara api yang membuat pertempuran dalam kota jiwa Li Uyok tak kunjung padam. Itulah sebabnya ia tak dapat menanggapi kemauan sebun Beng pamannya. Sebun Beng jadi panik juga melihat Li Uyok seolah-olah tidak berdaya, lah ingin membangunkan Wan Lui, tetapi khawatir tindakan seperti itu akan menyinggung San Cukiok, bahkan kelak setelah dia sadar. Tiba-tiba metu sebun Beng melihat tempat Tau Yang Hao tidur tadi masih kosong, hanya tertinggal pedangnya di tempat itu. Sebun Beng heran bahwa orang buang air kecil saja kok. Sedemikian lamanya? Jangan-jangan ada apa-apanya? Jangan-jangan kepergok orang-orang Pek Lian Kau dan disergap kembali? Tingkah laku San Cukiok yang di luar kendali itu bisa jadi adalah tanda dari hadirnya seorang tokoh Pek Lian Kau di tempat itu yang sedang memperaktekan ilmu gaibnya. Begitulah, beban pikiran sebun Beng jadi berganda. Belum selesai urusan keributan antara Li Uyok dan San Cukiok, urusan menghilangnya Yang Hao juga menjadi bebannya. Eh, di mana Ah Hao katanya, dan kesempatan itu digunakannya untuk membangunkan Wan Lui. Begitulah, mereka jadi bangun semuanya. Sementara itu, bagaimanapun pengaruh asing yang menjerat San Cukiok dengan kuat itu, tetapi keperibadian San Cukiok sendiri bukanlah keperibadian lemah. Biarpun lemah sekali, dalam dasar hatinya mulai timbul perasaan heran, bagaimana segalanya ini bisa terjadi. Sebuan Beng kemudian berkata kepada Wan Lui, Alui, berjagalah sebentar di sini bersama Ayok dan Nonesan. Aku akan keluar sebentar untuk mencari Ah Hao. Wan Lui duduk menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk itu, ia telah tidur demikian nyenyak sehingga tidak tahu apa yang terjadi, juga tidak tahu kenapa San Cukiok tiba-tiba saja pindah tidur ke dekat Li Uyok. Ada apa ini? Kau di sini bersama Ayok dan Nonesan, sebuan Beng mengulangi kata-katanya. Titik dan. Aku akan keluar mencari Ah Wiyang Hao. Tanda petik. Maksud sebuan Beng, selama ia keluar, Wan Lui harus mengawasi Li Uyok dan San Cukiok agar jangan sampai melakukan tindakan amoral. Tak terduga Wan Lui yang masih setengah mengantuk itu belum dapat menduga maksud sebuan Beng. Wan Lui malahan berkata, Kalau begitu, Ayah, biar aku pergi bersama Ayah keluar untuk menemukan Saudara Uyang. Ayah jangan sendirian. Aku rasa cukuplah Saudara Li Uyok dan Nonesan berdua di sini. Sebuan Beng mengeluh dalam hati karena Wan Lui belum juga menangkap maksudnya yang tidak mungkin dikatakannya terang-terangan di hadapan San Cukiok. Wan Lui belum diberitahu bahwa Li Uyok dan San Cukiok justru akan terancam bahaya besar kalau dibiarkan berdua saja. Siapa menjamin Iman Li Uyok tidak akan runtuh akhirnya? Li Uyok toh bukan seorang malaikat. Saat itulah Li Uyok ikut berbicara, General Wan, aku memohon kau tidak meninggalkan aku. Kau harus menolong aku sewaktu-waktu. Tanda petik. Terdengar San Cukiok menggeram sengit mendengar permintaan Li Uyok kepada Wan Lui itu. Mirip arang seekor kucing betina yang sedang diamuk berakhir tetapi tidak berhasil mendapatkan jantannya. Waktu itu barulah Wan Lui dengan ketajaman perasaannya dapat merasakan ketidakwajaran situasi itu, meskipun ia belum tahu apakah yang tidak wajar itu. Kantuknya lenyap seketika, ia pun berkata, Baiklah. Hati-hatilah berhadapan dengan ilmu gaib Pek Lian Kau, Ayah. Sebun Beng cuma mengangguk. Jantungnya berdegup kencang juga membayangkan dirinya akan berhadapan dengan ilmu-ilmu gaib Pek Lian Kau. Ia teringat pengalamannya ketika bertempur dengan empat orang Tian Peng, prajurit langit, Pek Lian Kau yang ternyata hanyalah boneka-boneka rumput belaka. Ia hampir putus asa melawan mereka, seandainya waktu itu Liu Yook dalam mimpinya tidak mengucapkan kalimat hanya di bu. Namun kali ini Sebu Beng tidak dapat mengandalkan pertolongan Liu Yook, sebab Liu Yook sendiri sedang ada masalah berat dengan dirinya sendiri. Tetapi sejak Sebu Beng rajin membaca buku pemberian Wan Lui itu bukunya kaum Tai Chin Kau jauh di dasar hatinya ada juga tumbuh sedikit keyakinan bahwa posisinya yang ditentukan oleh seng pencipta sesungguhnya lebih tinggi daripada segala macam dewa, siluman atau roh yang dipuja orang-orang Pek Lian Kau. Bukankah dirinya sendiri pernah juga melakukan keajaiban, meskipun ketika itu ia sendiri tidak sadar? Yaitu di kota Hongkeng. Ketika itu tokoh nomor satu Pek Lian Kau Utara, Kim Molong, serigala berbulu emas, Moha Wee, menyatroni penginapan Sebu Beng untuk mencuri kitab, karena disangkanya Sebu Beng sedang pergi. Moha Wee mengira Sebu Beng sedang pergi, sebab sebelumnya di warung dekat dermaga sungai ia mengaku melihat Sebu Beng duduk di warung, padahal pada saat yang sama Sebu Beng sama sekali tidak pernah meninggalkan penginapannya sejengkal pun. Sambil membesarkan hatinya, Sebu Beng membuka pintu dan melangkah keluar rumah. Di luar gelap, meskipun ada sebuah lampion yang digantungkan di atas pohon di dekat pintu masuk halaman. Lampion itu bergerak-gerak kena angin, menyebabkan bayangan-bayangannya pun bergerak-gerak seperti hantu-hantu yang menari-nari. Angin yang dingin mengiris kulit menyongsong Sebu Beng sehingga tubuhnya agak bergetar, lolong serigala di kejauhan membuatnya meremang. Sebu Beng ragu-ragu sejenak, tetapi suatu aliran hangat tiba-tiba muncul dari dasar hatinya yang terdalam, menghangatkan jiwanya dan akhirnya juga tubuhnya, mengusir hawa dingin yang seperti ujung-ujung tangan para hantu yang mengusap kulitnya. Sambil melangkah menginjak bayangan pepohonan yang bergerak-gerak di tanah, Sebu Beng berbicara kepada dirinya sendiri, Ayo, Sebu Beng, ciptaan tertinggi yang diberi kuasa atas semua ciptaan yang jasad maupun yang roh, ambil wenangmu yang diberi oleh penciptamu. Lalu dia mulai melangkah berkeliling sambil menengok-nengok, mencari di mana Aoyang H.O.U. berada, La tidak mau berteriak-teriak memanggil-manggil sebab tidak mau mengganggu tidurnya si tuan rumah dan anak istrinya. Ia kelilingi halaman rumah itu satu kali, tetapi Aoyang H.O.U. belum juga dilihatnya jejaknya. Sebu Beng mulai gelisah. Ia mempertajam kupingnya, barangkali akan diketemukannya suara yang bisa memberi arah pelacakannya. Ketika ia lewat di halaman samping, tiba-tiba ketajaman telinganya menangkap suara bernada rendah dan bersuara magis, kalau didengarkan benar-benar akan terdengar seperti mantra. Suara itu arahnya seperti dari tengah-tengah pohon sayur di samping rumah. Hem, kira-kiranya benar-benar ada cecunguk pek liang kau di tempat ini. Tanda petik. Beberapa saat sebu Beng menenangkan hatinya, menghirup udara malam beberapa kali dan menghembuskannya kuat-kuat. Lalu membulatkan tekat dengan kata-katanya sendiri, Hem, biarpun cecunguk pek liang kau itu berteman pasukan gendroa atau siluman, aku akan melawannya. Lalu dia melangkah menyelusup kebon sayur itu, langsung menuju ke arah suara mantra yang bergema itu. Di tengah-tengah kebon sayur, ia melihat ada sesosok tubuh sedang duduk bersila, membaca mantra sambil jari telunjuknya menggoroskan huruf-huruf geip titik di udara kosong. Meskipun orang itu nampaknya memakai caping, namun dalam kegelapan selun Beng sama sekali tidak menyangka kalau orang itu adalah keponakannya sendiri, Aoyang Hau. Pikirnya, caping seperti itu toh bisa dijual dan dibuat orang di mana-mana. Bukan Aoyang Hau saja yang memakai caping. Sebun Beng langsung membentak, Bangsat Pek, liang kau, akhiri praktek ilmu jahatmu. Aoyang Hau kaget dan melompat bangun, ia mengenali suara pamannya. Tetapi agaknya pamannya belum mengenalinya karena gelapnya malam. Beberapa saat Aoyang Hau membungkam, namun dambiam tangannya merogoh bendera jimat Chong Hang Ki, bendera pemanggil angin, di balik bajunya. Sementara itu Sebu Nbeng dengan geram telah melangkah maju dan mengancam, sobat dari Pek, liang kau, jangan coba-coba melawan. Lebih baik kau katakan di mana keponakanku Aoyang Hau sekarang, dan cabut ilmu sihirmu atas diri nonasan. Aoyang Hau masih belum berbicara karena khawatir suaranya dikenali oleh pamannya. Tetapi ia tiba-tiba melompat mundur sambil mengibaskan bendera kecil hitamnya berulang kali. Di tempat itu tiba-tiba berjangkit angin berputar yang sangat dingin dan gemerasak merobohkan bambu-bambu penopang pohon-pohon sayuran yang merambat. Angin berputar itu menjadi tirai antara Sebu Nbeng dan Aoyang Hau. Sesaat Sebu Nbeng kelabakan, akhirnya secara untung-untungan saja dia membentak meniru-niru Liu Yook dulu, hei, kalian hanya di bu. Sebu Nbeng sadar, kata-kata itu begitu kuat pengaruhnya kalau keluar dari mulut Liu Yook. Dan Sebu Nbeng juga ingat bahwa dia pernah membentak boneka-boneka rumput yang dijadikan Tian Peng itu dengan kata-kata itu, namun tanpa hasil dan malahan para Tian Pengnya mengamuk lebih hebat. Kali ini Sebu Nbeng mengucapkan secara untung-untungan dengan target hanya mudah-mudahan ada hasilnya. Bedanya dengan yang dulu, kalau yang dulu Sebu Nbeng sekedar meniru-niru Liu Yook tanpa tahu arti kata-katanya, kali ini Sebu Nbeng mengucapkannya karena kata-kata itu terdapat di kitab yang sering dibacanya, dan kata-kata itu sudah meresap masuk jiwanya. Dan hasilnya berbeda juga. Kata-kata yang tidak sekedar keluar dari mulut tetapi juga dari jiwanya itu disusul dengan redanya angin jadi-jadian itu, sehingga Ouyang Hao kaget. Kaget karena menyangka pamannya telah ketularan Liu Yook dengan segala keistimewaannya. Cepat-cepat Ouyang Hao memutar tubuh dan melarikan diri. Sambil membaca mantra, ia jadi bisa lari lebih cepat sebab seolah-olah ada yang menggerakkan kakinya dengan hebat. Jangan lari bentak sebun beng sambil memburu. Ia agak heran juga karena melihat mantel yang berkibar di belakang punda orang itu ia jadi ingat keponakannya. Orang itu dari belakang kok mirip Ahau? Ah, tidak. Bantahnya sendiri dalam hati. Ahau tidak mungkin bermain-main dengan sihir model pekelian kau begini. Biarpun dalam hati digelayuti tanda tanya, sebun beng tidak menghentikan langkahnya untuk memburu. Ia sungguh tangkas, sehingga ujung mantel orang pekelian kau itu masih sempat dijamretnya dari belakang. Mantel itu robek. Ahau yang hau agaknya ketakutan kepada Seng Paman itu, sehingga ketika mendengar suara robekan kain itu, ia tak sadar menjerit kaget, Paman. Teriakan itulah yang membuat sebun beng tertegun. Ternyata memang benar itu awi yang hau. Beberapa saat hati sebun beng masjbul bukan main karena menemui kenyataan keponakannya itu telah mulai bermain-main dengan ilmu kaum iblis yang dibenci sebun. Beng, ilmu yang lebih merusak jiwa dan raga daripada memberi manfaat yang hanya sedikit. Ketika sebun beng tertegun itulah awi yang hau sudah kabur belasan langkah jauhnya. Tiba-tiba sebun beng mengertakan giginya dan membulatkan tekat, aku harus mendapatkan kembali keponakanku dari pengaruh ilmu sesat. Berbarengan dengan berkobarnya tekatnya itu, tubuhnya pun meluncur ke depan ditopang sepasang kaki yang amat terlatih itu. Terjadilah kejar-mengejar di malam yang gelap itu, antara paman dan keponakan, menerjang pohon-pohon sayuran yang jadi berantakan. Kemudian aw yang hau dengan amat tangkas melompati pagar halaman yang terbuat dari batu dan direkat dengan tanah liat itu. Sebun beng pun menyusulnya. Melihat gerakan aw yang hau yang secepat angin, mampu mengimbangi dirinya itu, sebun beng bukannya merasa bangga akan kemajuan ilmu si keponakan yang dulunya tidak bisa apa-apa itu, malah merasa tersayat hatinya. Jelaslah seng keponakan bisa berlari secepat itu bukan hasil latihan yang tekun, melainkan dengan bantuan setan-setan. Dalam gusarnya, kembali terluncur keluar dari mulut sebun beng, setan-setan yang membantunya berlari, kalian hanya dibu. dan awful sekarang ia berlari dengan kekuatan alamiahnya, maka sebentar kemudian dia sudah roboh, dan sebelum sempat bangkit kembali, tengkuknya sudah dicengkeram oleh pamannya yang mementak dengan gusar, bagus sekali, iają. Ternyataka sudah bersekutu dengan roh-roh iblis. Bahkan kau juga tega untuk mencelakai teman-temanmu sendiri seperti Inson Kau hendak meruntuhkan martabatnya sebagai wanita. Ampum, paman, ampun, paman, aw yang hao meratap-ratap ketakutan. Ketakutan karena tak menyangka bahwa pamannya pun sekarang benar-benar sudah kebal terhadap ilmu gaip pek lian kau. Bukan itu saja, bahkan juga bisa menyerang atau membuyarkan ilmu gaip pek lian kau hanya dengan kata-kata dari mulutnya. Padahal dulunya yang bisa seperti itu hanyalah liuyok. Menuruti kegusarannya, sebun Beng rasanya ingin menampar keponakannya itu, tetapi tiba-tiba ia merasa di belakangnya ada derap langkah mendekat. Cepat-cepat ia berdiri sambil memutar tubuh, dan dilihatnya ada dua orang berbaju kuning dan memegang pedang sedang bersiap-siap menyerangnya. Yang aneh adalah wajah mereka. Wajah mereka seperti sehelai kertas yang sembarangan saja dilukisi mata, hidung serta mulut dengan sembarangan, seperti lukisan hasil tangan seorang anak kecil saja. Juga wajah mereka hampa dari ekspresi apapun. Jantung sebun Beng berguncang, ingat pengalamannya dulu ketika melawan empatian peng, dan sekarang dia yakin bahwa kedua orang dihadapannya itu pun hanyalah manusia jadi-jadian alias serdadu langit kiriman orang pek lian kau. Memang ada sekitik kegentaran menyusup ke dalam hati sebun Beng, maklum yang dihadapinya bukan manusia biasa. Tetapi dalam hatinya ada bisikan yang mengingatkan akan keberhasilannya belum lama tadi, maka hati sebun Beng pun menjadi tenang kembali. Ia berdiri tegar menatap kedua manusia aneh itu, dan siap melontarkan kalian hanya dibu dari mulutnya. Mendadak ia teringat kata-kata lain dalam kitab yang pernah dibacanya, dan timbulah niat sebun Beng untuk mencoba-coba. Maka yang keluar dari mulutnya pun adalah kata-kata yang terpikir belakangan tadi, dari mulutku keluar api dan kalian adalah kayu bakarnya. Tidak terlihat api keluar dari mulut sebun Beng, yang terlihat sekerdap uap biasa karena dinginnya udara pegunungan malam hari itu. Tetapi kedua orang seolah tersentak langkahnya, lalu mereka roboh. Tubuh mereka menyusut kecil sehingga berubah menjadi dua helai kertas kuning yang digunting menjadi orang-orangan membawa pedang, panjangnya. Hanya sejengkal, dan tidak diketahui dari mana apinya, kedua lembar kertas guntingan itu benar-benar terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Sebun Beng jadi tercengang sendiri akan hasilnya. Perasaan haru dan bangga tiba-tiba membungkus jiwanya. Tidak sia-sia selama ini tekun membaca dan merenungkan kitab pinjaman Wanlui itu, sehingga banyak kata-kata dalam kitab itu rupanya sudah hidup menjadi semangat yang bersatu dengan semangatnya sendiri. Karena tidak menduga itulah sebun Beng jadi lengah sejenak. Kesempatan itu digunakan oleh Auyang H.O untuk bangkit dan kabur meninggalkan pamannya. Derap Auyang H.O yang tergesa mengejutkan sebun Beng. Sebun Beng segera memutar tubuh dan mengejar, makin bulat tekadnya untuk menyelamatkan Auyang H.O dari cengkeraman ilmu hitam. Namun sesosok tubuh kurus, dengan wajah pucat melebih mayat, tiba-tiba melompat dari atas sebuah pohon yang tinggi. Dengan sepasang lengannya yang kurus-kurus dan panjang-panjang itu dia langsung menyerang sebun Beng dengan ganas. Tangan kiri hendak mencakar ke metu dan tangan kanan hendak merobek tenggorokan sebun Beng dengan jari-jarinya yang kurus dan dibengkokkan seperti kaitan. Sebun Beng yang sedang berlari kencang, kurang dapat mengeram larinya, maka ia pun tidak mengeram larinya melainkan hanya menundukan kepala untuk menyelamatkan metu dan tenggorokannya. Sambil menghindar sebun Beng juga sekaligus membalas menyerang dengan serudukan kepalanya ke arah perut lawan. Sambil menyeruduk, sebun Beng sempat merasa geli sendiri dalam hatinya akan jurus yang sama sekali belum pernah dipelajarinya itu. Toh ia lakukan terus. Orang yang melompat turun dari pohon itu tidak lain adalah N.Y.O. J.O. Tokoh nomor dua dalam pekelian kau sekte utara yang bergelar. Hui Heng Si, si mayat terbang. Ia kaget karena serudukan sebun Beng itu, mau menghindari juga sudah tidak sempat. Ia hanya menurunkan sepasang lengannya untuk mencoba mengurangi tenaga serudukan sebun Beng dengan menahan ke sepasang pundak sebun Beng. N.Y.O. J.O. J.O. membuat sebuah kesalahan fatal. Sebun Beng adalah manusia berternaga gajah, maka N.Y.O. J.O. yang kurus kering itu tentu saja terpental beberapa langkah ke belakang, jatuh ke tanah dengan pantat teposnya lebih dulu dan pantat teposnya itu membajak tanah sepanjang hampir dua meter sehingga celananya robek. Ditambah lagi dengan isi perutnya yang seolah-olah jadi jungkir balik tak keruan karena serudukan tadi. Sementara itu, sebun Beng yang masih geli sendiri akan jurus kerbaunya tadi, diam-diam berkata kepada dirinya sendiri di dalam hati. Wahai sebun Tai Hiap yang terhormat, apa kata orang nanti kalau orang-orang tahu bahwa sebun Beng adalah manusia berternaga gajah, maka N.Y.O. J.O. yang kurus kering itu tentu saja terpental beberapa langkah ke belakang. Sebun Tai Hiap telah menciptakan jurus baru yang seperti kerbau. Saat yang sama, N.Y.O. J.O. tidak ingin cepat-cepat bangkit karena merasa kondisinya berantakan saat itu. Kalau memaksakan dirinya bangkit, ia pasti dengan gampang akan direbohkan kembali. Karena itu, N.Y.O. J.O. tetap saja duduk, bahkan ia mulai bersilat dan mulutnya mulai berkomat kamit. Matanya tajam waspada menatap sebun Beng. Dalam sekejap, kabut hitam menyelimuti tubuh N.Y.O. J.O. sehingga tidak terlihat lagi oleh sebun Beng. Sebun titik Beng yang baru saja menemukan kepercayaan diri bahwa sihir-sihir hitam tidak berkuasa atas dirinya, tertawa dingin melihatulah N.Y.O. J.O. itu. Tuan, kalau aku tidak salah tebak tentulah Tuan ini pimpinan nomor 2 Pek Lian Kau Pak Chong yang bergelar Hwi Hengsi dan bernama N.Y.O. J.O. Karena N.Y.O. J.O. diam saja tanpa menjawab di belakang tirai kabut hitamnya, sebun Beng berkata pula, percuma dengan segala macam. Ilmu hitamu itu, sobat. Tidak akan ada yang mempan terhadapku, cobalah saja. Bahkan aku anjurkan lebih baik kau. Tanda petik. Baru saja selesai kata-kata sebun Beng itu, tiba-tiba dari tengah kabut hitam yang menyelubungi itu muncul seekor ular besar bersisik hitam yang langsung meluncur untuk membelit sebun Beng. Sebun Beng cepat-cepat melompat mundur, tetapi ular besar itu terus memburunya, selain berusaha mematukan taring-taringnya yang besar juga sering memutar tubuhnya untuk menyabatkan ekornya. Geraknya yang penuh perhitungan seperti hewan itu memahami ilmu silat saja. Sebun Beng melawan beberapa saat, lalu merasa bahwa tidak ada perlunya dia memeras tenaga berkelahi dengan ular besar yang pasti juga jadi-jadian itu. Maka dia pun mengambil kesempatan untuk membentak dengan kata-kata kebanggaannya, Engkau hanya dibu. Tak terduga kali ini ucapan sebun Beng tidak mempan. Malahan ular itu kelihatannya marah sekali dan mengamuk semakin hebat. Begitulah, perkelahian antara manusia dan ular besar itu berlangsung hebat. Sebun Beng berusaha menghindarkan dirinya dari belitannya, tetapi juga sekali-kali juga berusaha memukul kepala ular itu dengan tangannya yang kuat. Dan ular itu seolah-olah mengerti juga akan bahayanya tinju sebun Beng, sehingga sering melakukan gerakan-gerakan licin menghindari pukulan sebun Beng. Demikianlah, untuk sementara pertarungan antara manusia dan hewan jadi-jadian itu sulit diketahui mana yang bakal menang atau kalah. Untuk menghadapi hewan jadi-jadian yang aneh itu, sebun Beng benar-benar harus memusatkan seluruh perhatiannya kalau ingin selamat. Dengan demikian, pikirannya untuk Auyang Hao untuk sementara harus dialihkan dulu untuk menghadapi lawannya ini. Pada saat yang sama, telah terjadi perubahan di dalam diri San Cukliok. Dengan berhentinya Auyang Hao menyerang dengan ilmu gaib pembangki berahi, maka pengaruh atas diri San Cukliok perlahan-lahan mengendor juga. Begitu kesadarannya yang muncul dari pribadinya yang asli mulai muncul dan menguasai kembali benaknya, maka San Cukliok pun terkejut sendiri. Tiba-tiba saja ia melompat menjauhi Liu Yook, lalu dengan bingung menatap Liu Yook dan Wang Lui bergantian sambil bertanya dengan bingung, Eh, kenapa aku, lo? Tadi tidurku kan di sana? Waktu itu, Liu Yook belum padam benar gelora nafsunya yang dinyalakan oleh hulasan Cukliok tadi. Liu Yook tetap duduk bersilat tanpa menjawab, memejamkan metu, tanpa berani menatap ke arah San Cukliok karena khawatir kalau membuka matanya akan sama dengan membuka pintu jiwa untuk membiarkan pengaruh merangsang itu memasuki jiwanya dan bikin ribut lagi. Saat itu pun dengan susah payah Liu Yook mengusir. Semua pengaruh yang sudah terlanjur masuk ke dalam jiwanya, bahkan rasa-rasanya syaraf-syaraf di permukaan kulitnya masih bisa merasakan kelembutan dan kehangatan kulit San Cukliok tadi, meskipun saat itu San Cukliok sudah menjauh beberapa langkah. Wan Luilah yang menjawab, bijaksana tanpa membuat San Cukliok malu, nonasan, kita mendapat serangan gaib pihak pelian kau. Untunglah, agaknya ayah mertuaku agaknya sudah menemukan dalangnya, dan mungkin sekarang sedang membereskannya. Maka pengaruh itu sudah menghilang sekarang. Betapapun Wan Luilah berusaha menutup-nutupi kelakuan San Cukliok tadi, yang menyerupai perempuan jalang, tetapi gadis itu teringat juga sedikit. Ia tidak sepenuhnya dalam keadaan tidak sadar ketika semuanya terjadi tadi, hanya kesadarannya seperti kalah kuat oleh pengaruh yang lain. Dan kini setelah pengaruh itu lenyap, masih ada sisar kaman peristiwa tadi dalam kesadarannya. Tiba-tiba San Cukliok melangkah keseberang ruangan, ke tempatnya tidur semula. Lalu duduk dan menangis terisak-isak, agaknya merasa malu akan apa yang dilakukannya tadi. Wan Luilah menarik napas, membiarkan saja San Cukliok mencairkan kepepatan hatinya lewat air matanya. Nanti setelah hatinya sedikit tenang, barulah akan dihiburnya. Untunglah tuan rumah dan keluarganya begitu pulas tidurnya telah seharian bekerja, sehingga mereka tidak terbangun dan minta penjelasan apa yang terjadi di rumahnya. Setelah Isak San Cukliok meredah, barulah Wan Luwi berkata, perlahan agar tidak membangunkan si tuan rumah dan keluarganya, Nona San, tidak perlu kau menyesali dan menghukum diri sendiri, sebab apa yang terjadi sama sekali bukanlah kehendakmu yang sejati. Kehendakmu seolah dibelenggu oleh pengaruh aneh tadi dan dikesampingkan. Setiap orang yang ikut dalam rombongan ini sudah tahu bagaimana kepribadian Nona dan yakin tidak mungkin. Nona melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Percayalah. Kalau Nona terus-menerus menyesali diri sendiri dan menghukum diri sendiri, sama saja Nona sudah masuk perangkap pekelian kau. Memang itulah tujuan mereka. Akal San Cukliok bisa menerima penjelasan Wan Luwi itu. Tetapi perasaannya belum bisa. Perasaan seorang gadis yang bermartabat dan menjujung kehormatannya, namun hampir saja terjeblos ke dalam titik perbuatan amoral karena dorongan dalam dirinya sendiri. Wan Luwi berusaha memahaminya juga. Itulah sebabnya ia kemudian tidak berbicara lagi. Ia membiarkan kata-katanya tadi meresap pelan-pelan ke dalam jiwasan Cukliok, mudah-mudahan. Ketika melihat pedang kepunyaan Ouyang Haou masih tergeletak di tempatnya tidur yang kosong, pikiran Wan Luwi tergerak. Kemana Ouyang Haou? Dulu hilangnya diculik Nyojiok dari Pek Lian Kau, lalu munculnya aneh juga di tengah-tengah pegunungan, dan banyak kata. Katanya yang kedengarannya tidak cocok satu sama lain. Dan malam ini kembali menghilang begitu saja selagi terjadi peristiwa seperti itu. Mendadak saja Wan Luwi jadi mencemaskan ayah mertuanya yang juga sudah pergi dari tadi dan belum kembali-kembali juga. Wan Luwi ingin menyusul sebun Beng, namun khawatir meninggalkan Liu Yook dan San Cukliok berduaan saja di tempat itu. Bagaimana kalau pengaruh aneh itu datang lagi? Sedangkan Liu Yook dan San Cukliok saat itu masih dalam keadaan rapuh pertahanan jiwanya. Liu Yook sendiri nampak belum selesai menenteramkan kembali kota jiwanya. Wan Luwi pun jadi kebingungan sendiri. Mencemaskan mertuanya, tetapi juga harus mengawasi Liu Yook dan San Cukliok. Saat itulah baru Wan Luwi teringat untuk berdoa, sesuatu yang belakangan ini amat jarang dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukan saja karena kesibukannya yang menyita waktu, tetapi juga karena hidupnya yang terus menanjak naik, makin lama makin gemilang. Sampai-sampai menjadi tangan kanannya Kaisar Kian Leong. Namun kali ini, dalam ketidakberdayaan, barulah dari relung jiwanya yang terdalam naik permohonan kepada Yang Maha Kuasa yang dipercayainya. Pada waktu yang sama, Sebun Beng masih bertarung dengan ular besar jadi-jadian itu. Setelah kabut hitam tadi menyingkir, Niyo Jook tidak terlihat lagi, maka Sebun Beng mendapat jawaban kenapa bentakannya seakan tidak mempantar hadap ular itu. Tak lain karena ular besar itu adalah perubahan rupa dari Niyo Jook sendiri. Dan Niyo Jook adalah manusia, sedangkan menurut kitab yang dibaca Sebun Beng, manusia tidak akan dapat memerintah sesama manusia sebab derajatnya sama. Tidak peduli manusia yang satu adalah orang suci yang telah menumpuk gunung kebaikan, Dab yang lain adalah penjahat yang sehari-harinya bergaul dengan iblis dan arwah-arwah jahat. Jadi yang dihadapinya bukan ular, melainkan Niyo Jook yang sedang berwujud ular. Tetapi dalam pertempuran normal pun Sebun Beng tidak berkecil hati. Bahkan beberapa kali pukulannya berhasil mengenai tubuh ular besar itu, dan Sebun Beng yakin kalau pukulannya itu bisa menyakiti sebab ular itu menggeliat dan mendesis dan setiap kali gerakannya seperti tertegun-tegun. Semangat Sebun Beng membubung naik, sambil bertempur, Dia juga mulai menyerang dengan mulutnya berupa nasihat-nasihat, Sobat Niyo, buat apa kau terus-teruskan bertingkah laku seperti ini? Sudah baik-baik saja jadi manusia, makhluk yang bermartabat tinggi, makhluk yang diberi hak oleh yang maha kuasa untuk mewakilinya memerintah bumi, kok malah merubah diri jadi seekor ular, binatang yang terkutuk abadi? Niyo Jiok tidak mendengarkan nasihat itu. Desisannya makin kuat, serangannya makin hebat, dan ekornya berusaha membelit sekenanya. Agaknya dia marah, bahkan kadang-kadang dia meluncur seperti sebatang tombak yang dilontarkan. Sebun Beng pun semakin berhati-hati. Namun semakin hebat Niyo Jiok mengamuk, semakin kedodoran pertahanannya, dan semakin sering pukulan sebun Beng mengenai tubuhnya yang bersisik dan licih itu. Dalam keadaan unggul di atas angin, sebun Beng tetap saja memberi nasihatnya, Sudahlah. Kita akhiri saja pertikaian kita, dan kita mungkin akan bisa menjadi sepasang sahabat yang baik. Buat apa bermusuhan, kalau bisa bersahabat? Asalkan kau lepaskan keponakan kuaw yang hau dan juga nonasan peklian, kenapa segala permusuhan tidak bisa dihabisi? Namun rupanya karena terlalu asik berhkotbah ditambah lagi perasaan sudah hampir menang, sebun Beng jadi sedikit lengah. Suatu kali ia berhasil menghindari patukan Niyo Jiok, tetapi tidak berhasil menghindar ketika dari mulut tular jadi-jadian itu tersembur kabut hitam berbisa. Sebun Beng tidak sempat menahan napasnya agar tidak menyedot kabut. Beracun itu, ia menyedot beberapa hirupan sebelum melompat mundur dengan kaget. Racun yang terkandung dalam kabut hitam itu agaknya memang amat kuat, kepala sebun Beng langsung terasa berkunang-kunang dan perutnya mual. Kakinya goyah. Dengan gusar sebun Beng menuding ular jadi-jadian itu, Niyo Jiok, kau benar-benar sudah tumpul terhadap uluran persahabatan antar sesama manusia. Agaknya bukan cuma tubuhmu yang bisa berubah menjadi hewan, tetapi jiwamu pun sudah seperti hewan. Niyo Jiok dalam wujud jadi-jadiannya itu tentu saja tidak bisa menjawab sebagaimana manusia. Namun ia menggelesar bolak-balik sambil berkali-kali mengangkat kepalanya dengan kepongahan, seraya mendesis-desis pula, seolah-olah ingin menyatakan kemenangannya. Sementara itu sebun Beng sudah berpikir-pikir untuk kabur saja, karena merasa tidak akan mampu bertempur dalam kondisi tubuh sangat terganggu seperti itu. Tetapi agaknya Niyo Jiok tidak akan melepaskannya begitu saja. Sorot matanya yang tajam mengawasi gerak-gerik sebun Beng dengan waspada. Saat itulah terjadi sesuatu yang diluar dugaan. Dari balik semak-semak tiba-tiba terdengar geram lembut seekor serigala. Nampak di kegelapan itu sepasang metu yang merah menyala. Lalu di sekitar tempat itu terdengar suara menguik-uik yang ramai, dan metu-metu yang merah menyala pun terlihat di mana-mana. Mengepung tempat itu. Sebun Beng terkesiap. Matanya yang tajam melihat sosok-sosok hewan berkaki empat bermoncong runcing, serigala, yang jumlahnya puluhan ekor sudah mengurung tempat itu. Mampuslah aku malam ini dimakan serigala-serigala ini, keluh sebun Beng dalam hati menyadari ganasnya keroyokan hewan-hewan ini. Seorang pemburu yang gagah berani pun lebih suka ketemu sepasang harimau dewasa daripada bertemu sekelompok hewan-hewan bertubuh kecil namun sangat rakus ini. Kalau bertemu kelompok serigala, para pemburu biasanya akan memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Sementara sebun Beng masih mengeluh dalam hati, seandainya aku seperti liuyok, dapat memerintahkan hewan-hewan. Lalu dari kegelapan melangkahlah seekor serigala yang luar biasa besarnya, ukurannya hampir-hampir seukuran anak lembu, agaknya inilah pemimpinnya yang aneh, nampak di bawah cahaya rembulan yang redup, bahwa seluruh tubuh serigala besar ini ditutupi bulu-bulu emas. Ini benar-benar serigala istimewa, terutama bulu-bulu di lehernya sangat tebal dan menjurai panjang, berkilat keemasan. Sebun Beng sudah mengeluh dalam hatinya. Satu ular jadi-jadian saja sudah sulit dihadapi, apalagi kalau ditambah serigala yang wujudnya saja sudah tidak normal beserta gerombolannya. Bukan mustahil serigala yang luar biasa itu pun adalah jadi-jadian dari tokoh nomor satu Pek Lian Kau, Kim Molong, serigala berbulu emas, Moha Wee, sesuai dengan julukannya. Serigala besar itu melangkah memasuki gelanggang, kemudian Sebun Beng menjadi heran ketika melihat serigala besar itu tidak membantu NIO Jiok menghadapinya, sebaliknya malah menggeram-geram dan menunjukkan sikap permusuhan terhadap NIO Jiok yang sedang berwujud ular besar bersisik hitam itu. Ular besar itu melingkar, berdesis-desis sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mulutnya menyemburkan kabut hitam yang makin lama makin tebal menyelubungi dirinya. Serigala bulu emas itu tiba-tiba menggeram dengan nada yang agak lain, agaknya semacam komando kepada anak buahnya. Beberapa ekor serigala segera menyerbu dengan ganas ke arah ular-ular itu, dan sama sekali mengabaikan Sebun Beng. Sebun Beng cuma berdiri termangu-mangu melihat kejadian di luar dugaan itu. Sampai ia tiba-tiba mengingat akan kata-kata yang pernah Kau Yang Hao katakan kepadanya dulu, bahwa di antara dua tokoh tertinggi Pek Liar Fkau Utara, yaitu antara Kim Molong Moha Wee dan Hui. Heng Si Nyeo Jiok ternyata telah pecah pertentangan terbuka. Nyeo Jiok ingin merebut kedudukan Moha Wee sebagai Congcu, ketua sekte, sedangkan Moha Wee tentu saja mempertahankannya. Waktu itu terjadilah perkelahian antara ular besar bersisik hitam itu melawan puluhan ekor serigala yang mengeroyoknya, dan mencoba menggiginya dari segala jurusan. Sebun Beng diam-diam menilai bahwa serigala-serigala itu adalah serigala-serigala biasa, bukan jadi-jadian, hanya saja mereka tercekam pengaruh si serigala besar berbulu emas yang hampir pasti adalah hewan jadi-jadian. Hanya serigala besar itulah yang jadi-jadian, sebab tidak ada serigala biasa berukuran sebesar itu dan berbulu seperti itu. Demikianlah, ular besar bersisik hitam itu mengamuk di antara serigala-serigala. Sisik-sisiknya yang hitam ternyata adalah perisai bagi sekujur tubuhnya yang tak tertembus oleh taring serigala-serigala biasa. Bahkan beberapa ekor serigala berhasil dipatuk mampus, dan sebagian lagi terpental kena sabutan ekor ular raksasa itu. Meskipun demikian, karena jumlah serigala itu pun cukup banyak, pergulatan itu tak juga segera berakhir. Dan kawanan serigala itu karena memang hewan-hewan asli yang tidak bisa berpikir, mereka terus saja menggonggong dan menerjang tanpa kenal takut ke arah si ular besar. Mereka hanya menurutkan pengaruh yang ada dalam diri mereka. Sebaliknya dengan si ular besar yang adalah hasil alih wujud Nyojiok itu. Dia manusia, dan dapat berpikir. Nyojiok dapat mengenali bahwa serigala besar berbulu emas itu adalah kakak seperguruannya dan ketuanya, Mohawee. Selagi ia memeras tenaga mati-matian melawan keroyokan serigala-serigala, sementara tulang-tulang tubuhnya pun masih sakit karena kena pukulan sebun beng tadi, maka dilihatnya Mohawee dalam wujud binatangnya itu masih enak-enak di luar gelanggang, menghemat tenaganya. Nyojiok berpikir, jelas dia di pihak yang dirugikan. Karena itu, dalam pertempurannya, melawan serigala-serigala itu, si ular besar Nyojiok pun mencari jalan untuk meloloskan diri. Nyojiok makin hebat meliuk-liuk dan menyabet-nyabetkan tubuh jerjadiannya, sehingga makin banyak pula kawanan serigala menjadi korbannya. Sambil tidak lupa terus mewaspadai serigala emas di luar gelanggang, dan juga mewaspadai sebun beng. Suatu ketika, ular hitam itu melenting ke angkasa, dan di tengah-tengah udara berubah kembali ke wujud aslinya sebagai Nyojiok. Tubuhnya yang kurus itu tidak langsung meluncur turun, karena pasti akan disongsong oleh serigala-serigala kelaparan di bawahnya, melainkan meluncur ke ujung ranting sebuah pohon dan langsung meluncur pergi. Sambil tertawa, ia meninggalkan kata-katanya, Sebuntai Hiyap, maaf aku pinjam keponakanmu untuk sementara waktu, kelak akan ku kembalikan. Dan kepada si serigala emas, Nyojiok meninggalkan kata-kata pula, Maaf aku tidak bisa terus menemanimu bermain-main, kakakmu. Ada banyak pekerjaan yang menanti aku. Sebun beng merasa agak pusing gara-gara kabut beracun tadi, tetapi ia tidak akan membiarkan Nyojiok pergi begitu saja. Hanya ketika ia hendak melompat menyusul, serigala bulu emas itu juga telah mengubah diri ke wujud aslinya, Mohawe, yang langsung berdiri menghadang sebun beng seraya berkata, tunggu sebentar, cuwon sebun. Sebun beng pun menghentikan langkahnya, menatap Mohawe dengan waspada. Meskipun Mohawe baru saja menolongnya dengan kawanan serigalanya, tetapi bagaimanapun juga Mohawe adalah musuh. Lagipula sebun beng tidak menganggap tindakan Mohawe tadi sebagai pertolongan yang ditujukan buatnya, melainkan hanya karena permusuhan antara kedua tokoh Pek Lian Kau Utara itu. Apalagi di sekitarnya masih ada kawanan serigala yang setiap saat bisa digerakkan oleh Mohawe untuk menyerangnya. Dilihatnya Mohawe memejamkan matanya sekejap dan mulutnya berkomat kamit, lalu kawanan serigala itu pun tiba-tiba bubar sendiri. Pergi menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan begitu saja kawan-kawan mereka yang sudah menjadi bangkai. Sebun beng menarik nafas lega. Tindakan Mohawe itu bolehlah dianggap sebagai langkah persahabatan. Pikirnya, baiklah aku tunggu dan aku dengarkan apa yang hendak dikatakan oleh pimpinan tertinggi Pek Lian Kau Utara ini. Mohawe mulai berkata, Cewon sebun, malam ini impaslah hutang-priutang antara kita. Hutang-priutang sebun beng heran. Hutang-priutang apa? Dulu dinanking kak sudah melepaskan diriku pergi, meskipun waktu itu kak sebenarnya bisa menangkapku, atau meneruskan memukuli aku. Nah, sekarang kubayar lunas hutangku itu. Sebun beng tersenyum, Saudaramu, apa yang kulakukan itu tidak pernah aku masukkan sebagai perhitungan hutang-priutang yang suatu. Mohawe mulai berkata, Cewon sebun, malam ini impaslah hutang-priutang antara kita. Saat harus kutagih dirimu. Tidak. Aku belajar melakukannya dengan senang hati, dan aku akan banyak-banyak melakukannya lagi. Mohawe termangu-mangu sejenak, namun ia tetap berusaha agar sikap dinginnya tidak mencair. Keyakinanmu itu urusanmu sendiri, sebun beng. Tetapi keyakinanku berbeda dengan keyakinanmu. Bagaiku hutang budi harus dibayar, supaya kelak aku tidak segan menghadapimu sebagai lawan. Sobat Mohawe, sebenarnya kita bisa jadi sahabat. Tidak mungkin untuk saat ini. Bukankah saat ini kau dan rombonganmu sedang mencari tempat kami untuk mengacaukan rencana kami? Perjalananku tidak bermaksud memusuhi pihakmu. Kami hanya ingin menyelamatkan onesan peklian, juga keponakanku Ouyang Hau, serta menyelamatkan perut puluhan ribu prajurit di Provinsi Oulam dan keluarga prajurit-prajurit itu. Apa yang kau maksudkan dengan menyelamatkan perut prajurit-prajurit di Oulam itu? Batangan-batangan emas yang kalian rampas itu adalah gaji para prajurit di Oulam. Dengan lenyapnya emas-emas itu, bukankah berarti Tanda petik Bukan kami yang merampas emas-emas itu tukas Mohawe. Sebuan Beng tercengang, bukan kalian ya. Tetapi di tempat penghadangan itu diketemukan bendera Jitgoat Ki, bendera Rembulan dan Matahari bendera dinasti Beng, dan bendera Pek Lian Ki, bendera Teratai Putih. Tanda petik. Ada usaha dari pihak lain untuk mengkambing hitamkan kami. Siapa pihak lain itu titik? Pertanyaan itu membuat gigi Mohawe gemertak gemas, mengingat bagaimana pihaknya sudah kena getahnya tetapi tidak ikut makan nangkanya, pihaknya pernah dihubungi. Oleh orang berkedok yang mengaku bekerja di Istana Raja Manchu namun jiwanya berkobar dengan semangat pembebasan bangsa Han, kelompok patriot-patriot bangsa Han yang mengaku bekerja secara rahasia dalam Istana Manchu itu, mengajak Pek Lian Kau bekerja sama merampas emas-emas milik kerajaan. Mereka mengatur rencana, rut dan penyamaran pengiriman emas itu juga diberitahukan kepada pihak Pek Lian Kau, dan pihak Pek Lian Kau diminta untuk melakukan ini itu demi suksesnya rencana itu. Ketika itu Mohawe menurut saja, lah kirim orang-orangnya yang menyamar sebagai rombongan wah yang boneka. Tak terduga ternyata sekutu mereka, para patriot bangsa Han itu mengkhianati mereka. Komplotan Istana itu menyodorkan Pek Lian Kau hanya sebagai umpan untuk menarik dan mengalihkan perhatian pasukan-pasukan Istana di bawah pimpinan Wan Lui, kemudian komplotan patriot bangsa Han itulah yang mendahului merampas emas-emas itu. Tinggallah pihak Pek Lian Kau yang kena getahnya. Tidak menikmati sebutir emas pun, tetapi diuber-uber Wan Lui dan pasukan rahasianya karena dianggap merampok emas-emas itu. Mohawe mencoba mencari hubungan kembali dengan komplotan patriot bangsa Han dari Istana itu, namun jejak mereka sudah menghilang, sama dengan emas-emas itu. Mohawe benar-benar merasa tertipu. Namun ada satu hal yang memberinya harapan, suatu petunjuk yang hanya sekelumit dan diperolehnya dari hak wakwai, siluman gagak hitam, maopin. Petunjuk itu hanyalah berupa keterangan bahwa patriot bangsa Han yang duyu pernah menghubungi pihak Pek Lian Kau untuk mengajak bekerja sama itu, meskipun tidak dikenal wajahnya karena berkerudung, tetapi ada sebuah ciri tahil alat besar di punggung tangannya. Kini berhadapan dengan Sebun Beng, mertua Wan Lui, Panglima Pasukan Rahasia Kaisar Kian Leong, timbul niat Mohawe untuk memperalat Wan Lui. Katanya kepada Sebun Beng, Sebun Beng, kau mau percaya atau tidak terserah? Kepada mu sendiri. Tetapi aku beritahu kau bahwa komplotan yang merampas emas-emas itu adalah komplotan orang-orang istana sendiri. Mohawe menyangka Sebun Beng akan kaget mendengar itu, lalu mendesak dirinya dengan pertanyaan bertubi-tubi. Tak terduga wajah Sebun Beng ternyata tenang-tenang saja. Rupanya Sebun Beng sudah banyak berbicara dengan Wan Lui dan sedikit banyak sudah tahu juga kalau dalam istana kerajaan pun ada komplotan-komplotan tersembunyi yang saling sikut di dalam istana maupun di luar aru. Ketika itu tertangkapnya Tiatusai, seorang perwira istana yang keluyuran sampai pegunungan terpencil itu, menambah kuat dugaan Wan Lui yang telah diberitahukannya kepada mertuanya. Bahkan tugas utama Wan Lui yang dipikulkan oleh Kaisar Kian Leong sendiri, bukan untuk menemukan kembali emas-emas itu, melainkan membongkar komplotan istana itu. Karena komplotan itu terlalu licin, maka membongkarnya bukan langsung di dalam istana, melainkan dilacak dari luar istana. Sayang Tiatusai sendiri sudah terbunuh sebelum memberi keterangan.